Intro Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat P-Network dimanapun berada Salam petir, jeder, jeder, jeder Baik teman sahabat P-Network dimanapun berada Dalam beberapa minggu ini ya, 1 minggu, 2 minggu ini Banyak teman-teman sahabat P-Network nelfon saya Banyak ngechat di WA Mereka mengatakan perkembangan tentang P-Network Sudah sampai sejauh mana Kemudian banyak berita yang menyatakan di Pulau Jawa Kalau nggak salah saya itu Jawa Timur Sudah ada barter Bahkan hebatnya lagi barter itu katanya mobil Yang kemarin sibuk dengan rumah, properti Sekarang sudah bisa barter mobil dengan koin pi Itu kata salah satu teman Itulah salah satu teman mengatakan Bah, apa betul bah? Di Jawa Timur sudah ada barter mobil dengan koin pi Saya cuma jawab Alhamdulillah Kita berdoa saja Semoga Tetapi saya belum yakin dan tidak yakin Dengan adanya barter mobil dengan koin pi di Jawa Timur Tetapi Kalau di Afrika ada Tapi itu dilakukan oleh komunitas Salah satu komunitas yang ada di Afrika Mereka melakukan barter mobil dengan koin pi Saya pribadi masih belum percaya Ini Pai Network adalah program internasional Bukan untuk dari komunitas ke komunitas Berlakunya Open My Net itu Itu tergantung pada Kortem Yang sepasang suami istri itu intinya Nikola Skokalis dengan Ceng Diok Fan Jadi apa betul berita barter mobil? Saya berani menyatakan itu tidak benar Jadi yang di Jawa Timur Sama tidak benarnya Barter koin pi dengan mobil Dulu pernah juga ada berita yang menyatakan Sudah bisa barter dengan emas Bahkan datang ada orang ke rumah saya Bersama suaminya ingin memastikan Bah apa betul ada barter emas di Jawa Timur Dari mana tahu informasinya? Dari teman-teman di komunitas bah Kawan saya yang ada di Jawa Timur Jadi saya sudah pinjam uang bah Untuk persiapan berangkat ke Jawa Timur Untuk tiket pesawat Sama persiapan barter di Jawa Timur Suaminya nanya sekali lagi Apa benar bah? Tidak benar Jadi bagaimana pak? Jangan berangkat Terus kembalikan uang yang kalian pinjam Untuk persiapan beli tiket Itu adalah tidak benar Kenapa? Jika ini benar Semua komunitas membicarakannya Ini PN Network bukan milik pribadi Ini koin PN Network bukan milik komunitas Segala sesuatu yang kita lakukan itu terdata Terdeteksi Tapi bah teman-teman banyak bah Yang menjual koinnya bah Ada yang jual 50 koin Ada yang jual 100 koin Bahkan ada yang 500 koin Tapi rata-rata kena tipu Koin dikirim Uangnya gak dikirim Hati-hati Dan ini Yang menjual koin P Itu terdata di Courtame Banyak yang sudah di ban Diblokir Sehingga aplikasi PN Networknya Gak bisa digunakan lagi Blokirnya 100 tahun Kita masih hidup lagi apa enggak Itu istilah Yang saya tahu Kalau sudah kena blokir Kena ban Selesai sudah Yang menjual koin P Yang membeli koin P Itu dua-dua kena ban Teman sahabat dimanapun berada Semua orang menginginkan Segera cair Segera cair Saya tahu Saya sering di Tegur oleh teman-teman Bah itu gak benar semuanya Bah percuma aja Bah ikutin koin P Itu hoak Itu begini Itu begini Doktor Nikolas itu Hanya cari uang saja Dari iklan Ya terserah Saya yakin dan percaya Yang mengatakan itu adalah Orang-orang PN Network yang gagal Orang-orang PN Network Yang tidak setuju Dengan cara Nikolas Seperti ini Banyak teman-teman Mengatakan kepada saya Udah lah bah Tahu saya diikutin lagi Tutup aja langsung Blokir aja langsung Itu kata mereka Gitu Saya dalam prinsipnya Saya jalan terus Mumpung ini gratis Dan ini tidak bayar Bagaimana nanti Open my net atau tidak Kita tunggu tanggal 31 Desember 2024 Untuk lebih jelasnya Kita ikutin video yang satu ini Apa kata Doktor Nikolas Koukalis Tentang Desember 2024 Apa katanya Kita ikuti How are you Pioneers? I am Dr. Nikolas Koukalis Founder of the Pi Network I will inform you About the mainnet launch There is a lot of fake news On social media About the mainnet launch date The core team has planned The mainnet launch For this year 2024 And the date is Desember 31 And before the mainnet launch We will definitely block All accounts that sell by coin And exchange it for fiat All seller and buyer accounts Will be blocked for 100 years Do not sell your coins Before the mainnet is launched Good luck Baik teman sahabat Dimanapun berada Kita sudah mengikuti Video dari Dr. Nikolas Beliau berbicara Kita bersabar dulu saja 31 Desember 2024 Disitulah Open mainnet Atau tidak open mainnet Kita ketahui Dari core team Secara langsung Jadi kita gak usah berandai-andai Kita gak usah berpikir yang macam-macam Kita menunggu saja Tetapi Jika ada barter yang dilakukan oleh teman-teman di komunitas Ikuti Itu tidak apa-apa Tapi jelas Dalam barter yang dibuat komunitas 3.14.159 Itulah harga per satu coin fee-nya Jadi paling pada saat kita barter Tak akan pernah habis satu coin fee pun Di tempat barter yang terlakukan sama teman-teman komunitas Teman komunitas dimanapun berada Mungkin sudah terjawab ya Masalah barter mobil yang di Jawa Timur Yang dikelola oleh salah seorang pioner juga Katanya barter mobil itu gak benar Itu hoak Kalaupun itu benar Itu adalah rekayasa Intinya gak benar juga Hanya permainan saja Komunitas itu berbicara dengan temannya Nanti kok iakan aja ya Kita barter mobil Untuk ngambil video aja Jadi teman sahabat penduduk dimanapun berada Yang namanya barter mobil dengan QNP Di Indonesia Jawa Timur Khususnya yang di negara Afrika Itu semua Saya pribadi menyatakan Tidak benar Belum ada barter dengan barang-barang yang besar Paling-paling Paling-paling yang ada barter barang-barang yang kecil Yang disiapkan oleh komunitas Apa itu? Minyak makan, beras, gula Dan mungkin barang-barang elektronik kecil Salah satu di dispenser Magic gear dan lain sebagainya Itu pernah kami lakukan di Medan Bahkan dari pioner Medan Pernah melakukan barter dengan emas murni Antam Itu sudah kami lakukan Tetapi sesama komunitas Dengan penuh keikhlasan Untuk menyemangati teman-teman yang lain Untuk menginformasikan kepada Korten Kami di Sumatera Utara Telah melakukan barter dengan koin emas Sudah kita lakukan Bersama teman-teman pioner Sumatera Utara Itu datang dari Tubing Tinggi Dari Siantar Dari Binje Dari Langkat Dari Rantau Prapat Tanjung Balai Kisaran Kami kumpul Kami buat acara barter Dan itu pernah terlaksana dengan baik Teman, sahabat, penheadrock Dimanapun berada Jangan terlalu cepat Mempercayai berita-berita Video-video Sumber yang ada tentang pain network Jika ada Kopi Bawakan ke grup Whatsapp Biar teman-teman komunitas yang lain Membahasnya Jadi tidak membiarkannya Video ini bergulir begitu saja Untuk dipercayain orang Oh no Itu tidak bisa Mesti ada penelitian Pembahasan dari teman-teman komunitas Jadi Saya tegaskan sekali lagi Barter mobil yang di Afrika Dan di Jawa Timur Itu hak Tidak benar Demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman penheadrock Semoga kita dapat menunggu tanggal 31 Desember 2024 Ini mungkin Video yang dapat saya sajikan kepada teman-teman Saya akan mencari sumber informasi yang lain Untuk menjelaskan kepada teman-teman Seperti apa Berita pain network sampai hari ini Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petir Ceder Ceder Ceder